Hai selamat pagi kembali lagi di kanal YouTube saya selamat pagi untuk teman-teman dan ibu bapak semua ya yang berkenan untuk menyaksikan video ini jadi video ini dibuat untuk bahan workshop Mindelay Advisor Indonesia ya tapi karena sesuatu dan lain hal workshop yang sedianya bisa dilakukan secara langsung ini harus dirubah menjadi bentuk video seperti ini jadi semoga di masa depan workshop Mindelay ini bisa saya laksanakan secara langsung ya bertatap muka langsung tapi karena kondisi tidak memungkinkan jadi video ini saya buat untuk membantu pelaksanaan kegiatan workshop ini baik di video ini kita akan membahas sedikit tentang pertama adalah program Mindelay Advisor ya tahu bahasa Indonesia adalah penasehat Mindelay seperti itu kemudian yang kedua kita membahas tentang bagaimana kita menggunakan Mindelay untuk meningkatkan di jaring akademi kita misalkan dalam bidang riset di internasional ya dan ketiga adalah mengenalkan program Mindelay funding untuk mencari alternatif pendanaan riset kita seperti itu baik kita mulai saja video untuk workshop hari ini ya saya berbagi layar dulu Oke yang pertama yang ingin saya kenalkan itu adalah sebuah program yang diberi nama Mindelay Advisor atau penasehat Mindelay jadi Mindelay Advisor itu bisa kita temukan di website-nya ya jadi bisa ibu bapak klik di Google kemudian dicari bagian Advisor Community nah jadi program Mindelay Advisor ini adalah sebuah program di mana tujuannya adalah kita membantu untuk mempromosikan Mindelay dalam komunitas akademi kita jadi disini di halaman awalnya itu disampaikan bahwa jadilah penasehat Mindelay kemudian kita bisa bergabung dengan jaringan global dengan 5.000 lebih Mindelay Advisor nah tujuan dari Mindelay Advisor ini itu kita bisa apa namanya membagikan pengalaman kita ketika menggunakan Mindelay ya kepada komunitas akademik seperti kita ketahui bahwa Mindelay itu tujuannya untuk meningkatkan kualitas proses riset kita dan membantu untuk mempromosikan penggunaan teknologi dalam proses riset dalam komunitas akademik kita nah dalam Mindelay Advisor ini jika kita sudah menjadi Mindelay Advisor itu kita bisa membuat sebuah event ya misalkan workshop, seminar, atau kegiatan apapun yang tujuannya untuk mempromosikan Mindelay atau kegiatan pelatihan, atau sosialisasi, dan seterusnya nah bagi buah-buah yang tertarik untuk mendaftar sebagai Mindelay Advisor itu ada di bagian register as an advisor atau mendaftar sebagai seorang penasehat dan kemudian untuk ketika permintaan kita diterima atau sudah menjadi Mindelay Advisor kita bisa meregisterkan sebuah event atau membuat sebuah event di bagian register an event jadi ketika saya nanti ingin membuat sebuah workshop lagi itu bisa di bagian register an event dan menariknya lagi itu program Mindelay Advisor ini itu bisa diberikan souvenir ya jadi kita bisa dikirimkan souvenir dari kantor pusat Mindelay dan kemudian souvenir itu kita bisa bagikan kepada peserta workshop kita tapi kalau workshopnya itu bisa dilakukan secara daring atau online ya jadi tentu sangat kesulitan bagi kita untuk memberikan workshopnya jadi workshop, apa, souvenirnya jadi souvenirnya itu kita bisa simpan dulu dan nanti kalau ada workshop yang diadakan secara langsung baru kita bisa berikan souvenirnya kepada para peserta seperti itu nah siapa saja yang bisa mendaftar sebagai Mindelay Advisor ini tentu di sini kata kuncinya adalah mereka yang menggunakan Mindelay ya jadi bagi ibu bapak atau teman-teman yang sudah menggunakan Mindelay itu bisa menggunakan Mindelay ini dan mempromosikannya lewat Mindelay Advisor jadi siapapun bisa bergabung menjadi Mindelay Advisor ini kemudian peran kita tentu kita bisa bergabung dalam sebuah jaringan global ya kita bisa melihat event yang dilakukan oleh Mindelay Advisor dari negara lain kemudian belajar bagaimana mereka menggunakan Mindelay seperti itu kemudian kita bisa membantu komunitas riset kita dan bisa menjadi kalau di sini duta ya dalam praktek riset yang baik seperti itu dan mereknya lagi dari Mindelay Advisor ini kita diberikan beberapa material untuk proses kita workshop atau seminar misalkan ada lesson plan, Mindelay presentation, quick reference guide, Mindelay data presentation dan seterusnya jadi sudah ada template presentasinya kita bisa unduh kemudian kita bisa edit presentasi kita agar workshop kita menjadi menarik seperti itu ya itulah program dari Mindelay Advisor ya jadi siapapun di sini bisa menjadi bagian dari Mindelay Advisor untuk membantu seluruh Mindelay Advisor di Indonesia dan di global ya untuk mempromosikan penggunaan Mindelay ini dalam praktek risetnya sehari-hari jadi bagi teman-teman yang tertarik silahkan klik bagian register as an advisor kemudian jika sudah diterima maka kita bisa membuat event dengan register on event oke jadi itu adalah program dari Mindelay Advisor jadi bagi teman-teman yang tertarik itu bisa join atau bergabung di Mindelay Advisor nah kemudian materi berikutnya dari workshop ini adalah bagaimana kita memanfaatkan akun Mindelay kita untuk mencari jejaring akademik ya secara internasional misalkan nah ini pengalaman saya ketika menggunakan Mindelay ini ya jadi misalkan kita sudah membuat akun Mindelay kemudian di bagian awal dari feed kita itu sudah ada beberapa riset yang terkait dengan topik riset yang selama ini kita jadikan bagian dari library kita seperti itu nah misalkan kita tertarik dengan seorang penulis ya atau misalkan kita tahu penulis dari sebuah artikel itu kita bisa search di bagian dia kita bisa cari di bagian ini nah disini ada bagian papers, people, dan groups nah biasanya kalau saya ingin meningkatkan jejaring akademik saya maka saya bisa biasa menuliskan disini misalkan topik riset yang sedang saya teliti misalkan accounting for carbon jadi topik riset saya misalkan tentang akutansi untuk carbon jadi saya search paper yang berhubungan dengan accounting for carbon ya dan kita akan lihat siapa saja penulis di bidang ini nah kalau lihat disini di tahunnya jadi ada total 11.626 hasil ya dari semua tipe baik dokumen tahun jadi kalau saya ingin dokumen yang terbaru maka saya centang tahun 2020 kemudian jika ingin semua tipe jurnal, proceeding, buku maka saya centang semua saya tidak centang semua tapi jika saya ingin jurnal saja maka saya centang yang bagian jurnal nah kemudian kalau disini ada jurnal spesifik ya jadi saya tidak ingin dari jurnal yang spesifik saya dari jurnal semuanya kemudian autor nah autor ini yang penting jadi ketika kita sudah mengetahui siapa penulis pada bidang tersebut kita bisa centang disini atau kita bisa klik see more ya jadi ini adalah orang-orang yang banyak menulis pada bidang topik akutansi untuk carbon dan jika ingin open access jadi saya centang juga akses tipe nya adalah open access oke jadi ini adalah paper paper yang masuk dalam topik accounting for carbon ya misalkan jika ini adalah resep yang sedang saya kerjakan dan ini adalah beberapa paper paper open access ya karena saya centang bagian open access yang bisa saya unduh secara legal untuk saya baca nah bagaimana kita bisa melihat paper ini bagus atau tidak ya tentu kita harus membaca papernya ya terlebih kita bisa melihat siapa pengarang dari paper ini nah misalkan saya tertarik dengan paper ini dan kebetulan ini ada open access atau jika ingin saya masukkan langsung ke library saya bisa klik bagian add library tapi saya ingin melihat lebih lanjut papernya saya bisa klik bagian ini kebetulan karena open access ya jadi saya bisa melihat langsung oke ada tanda open access sudah 2 kali disitasi dengan 22 pembaca oke dan menariknya dari mendel ini setelah kita membuka sebuah riset ya kita bisa membaca riset-riset berikutnya sesuai dengan topik riset kita seperti itu nah jadi ketika saya ingin tahu lebih lanjut dari paper ini maka saya bisa menghubungi dua penulisnya ya misalkan saya mengenal record M ini jadi saya klik bagian ini untuk mengetahui lebih lanjut papernya atau profilnya oh jadi ini profilnya di kunci ya jadi kita harus mengikuti dulu profilnya klik bagian follow ini nanti seterusnya baru kita bisa melihat dari paper-paper yang lain mungkin kita coba penulis yang lain penulis keduanya kita coba semoga tidak di kunci ya profilnya oh ini di kunci juga jadi kita mencari paper yang penulisnya tidak mengunci profil dari indelinya ya misalkan ini kita berharap ini tidak di kunci nah ini bisa dilihat ya ini sudah tidak di kunci seperti dua profil yang tadi ya nah ini Anika L. Eberle itu dari National Renewable Energy Laboratory jadi publikasinya bisa bisa dibaca di sini oke kemudian ini adalah co-autor yang terlibat dalam beberapa proses risetnya dan tentu jika saya ingin menghubungi lebih-lebih lanjut saya dapat mencari identitas Anika L. Eberle ini dari Google atau dari web resmi National Renewable Energy Laboratory jadi dari sini kita bisa melihat bahwa jaring akademik itu tidak hanya dibentuk dari satu paper ya tapi ketika kita ingin melakukan komunikasi lebih lanjut dengan seseorang kita harus melihat dulu riwayat publikasinya apakah memang orang tersebut sebagian besar publikasinya pada topik tersebut nah jadi kalau kita lihat tadi Anika ini lebih kepada emisi karbon dioksida ya emisi polusi polutan dari udara kemudian terkait dengan hidrokarbon juga kemudian jadi topiknya sebatas ini dan jika teman-teman mungkin sesuai bidang ilmunya maka bisa langsung menghubungi Anika L. Eberle ini dari website resmi National Renewable Energy Laboratory atau langsung menghubungi via email ini juga bisa nah kemudian yang bisa kita lihat juga di sini ada co-authors ya jadi co-authors ini itu juga penting kita bisa melihat bahwa ada rekan satu organisasi juga ARPITBAT ini dan ada dari universitas Tianjin University kita bisa klik mungkin bagian ini ya untuk melihat lebih lanjut co-authorsnya nah jadi kita akan melihat apakah Yimin Sang ini juga bisa kita jadikan sebagai bagian dari jaring akademi kita kita bisa melihat papernya kemudian jika sesuai kita bisa menghubungi langsung melalui website Tianjin University atau langsung menghubungi yang bersangkutan nah jadi itulah cara saya untuk meningkatkan jejaring akademik terutama untuk ketika kita ingin mengenal preset dari luar negeri atau mungkin kalau lebih jelasnya teman-teman bisa langsung mengklik ininya ya apa namanya namanya langsung di bagian search tadi kalau tadi kan kita mengklik bagian papers ya tapi kalau people kita bisa tahu misalkan nama langsung dari presetnya misalkan kalau saya taunya adalah Carol Adams gitu ya Carol Adams di bagian akutansi sosial lingkungan nah ini ya Carol Adams kita bisa klik bagian ini oh jadi masih dikunci juga ya profil dari main delaynya tidak apa jadi itulah cara saya untuk mencari preset lain yang bisa saya masukkan sebagai jejaring akademik saya seperti itu nah itu sekedar pengalaman saya bagaimana menggunakan main delay untuk meningkatkan jejaring akademik nah yang kedua yang yang ketiga ya yang ingin saya perkenalkan itu adalah sebuah fitur dari main delay yaitu yang diberi nama main delay funding ini sebenarnya sudah saya bahas juga di video saya yang pertama ya di kanal YouTube ini jadi main delay funding ini tujuannya adalah untuk memperkenalkan bahwa main delay memiliki fitur ketika preset ingin mencari pendanaan alternatif untuk resetnya seperti itu jadi jika Anda sedang mengerjakan reset sekarang dan kemudian memerlukan pendanaan alternatif atau pendanaan tambahan maka fitur main delay funding ini bisa kita pergunakan ya nah disini ada cara mencarinya adalah disini ada tipe reset ya jadi disesuaikan dengan tipe reset dari teman-teman semua kemudian yang paling sering itu saya pergunakan adalah tipe pendanaannya langsung jadi saya terbiasa untuk mencari langsung tipe pendanaannya juga boleh atau berdasarkan bidang ilmunya juga boleh nah misalkan kita mencoba mencari berdasarkan tipe reset kita ya misalkan kalau saya itu ada di bidang business management and accounting jadi saya klik bagian ini untuk melihat peluang reset apa yang ada oke kemudian jadi kita sedang mencarinya disini ya di bagian resetnya ini kemudian kita pilih funding type-nya apa misalkan kalau saya cenderung mencari yang bagian research and publication jadi ada sekitar 569 nah cukup ini saja ya nah disini ada beberapa apa namanya organisasi yang bisa memberikan pendanaan untuk riset kita misalkan ini Kaufman dissertation fellows ini nampaknya untuk pendanaan riset disertasi kita ya kemudian bisa dipilih topik-topik pendanaan yang bisa kita ikuti ya dan menariknya disini ada deadline-nya juga jadi kalau ada tulisan 22 hari ini berarti bahwa deadline untuk pendanaan ini adalah 22 hari tinggal 22 hari lagi tapi kalau deadline-nya disampaikan seperti ini maka deadline-nya belum jelas nah kalau kita mau tahu lebih lanjut kita bisa klik bagian Kaufman dissertation fellows ini oke dan ini adalah tipe pendanaannya ya sampai 20 ribu US dollar deskripsinya ini ada siapa saja yang bisa mendapatkan pendanaan dan kalau kita mau tahu lebih lanjut ke pengumumannya kita bisa klik bagian go to full announcement ini maka kita bisa melihat versi resmi dari pendanaan risetnya nah ini ya pengumuman resmi dari pendanaan risetnya silahkan dibaca jadi ini sudah ada beberapa judul disertasi ya yang diberikan pendanaan dari Kaufman ini oke jadi untuk lebih jelasnya terkait dengan Mendeley funding bisa teman-teman dan ibu bapak coba ya di akun Mendeley-nya langsung dan bisa menonton video pertama saya di kanal ini terkait dengan bagaimana menggunakan Mendeley untuk mencari alternatif pendanaan riset oke baik demikian video untuk workshop Mendeley hari ini yang tidak bisa kita laksanakan secara langsung ya jadi sebenarnya workshop ini itu ada tiga topik yang seharusnya kita bahas yang pertama itu adalah bagaimana menggunakan Mendeley untuk meningkatkan di jaring akademik kita terutama untuk di bidang internasional ya yang kedua itu adalah bagaimana cara kita menggunakan Mendeley untuk mencari alternatif pendanaan riset dan yang terakhir adalah mempromosikan program dari Mendeley advisor kepada teman-teman semua jadi bagi teman-teman yang ingin menjadi bagian dari Mendeley advisor di Indonesia dan global itu terlebih dahulu harus mendaftar di Mendeley dan setelah itu ketika proses pendaftaran kita diterima maka kita bisa membuat event seperti workshop pelatihan sosialisasi dan seterusnya yang menariknya akan diberikan cindera mata langsung dari Mendeley kemudian fungsi Mendeley yang kedua itu adalah meningkatkan di jaring akademik kita bisa mencari nama riset yang bisa kita ajak untuk berkolaborasi dan yang ketiga kita bisa menggunakan Mendeley untuk alternatif pendanaan riset kita jadi demikian video untuk membantu workshop hari ini ya kita berharap kondisi pandemi ini dapat segera berakhir dan kita bisa bertemu langsung untuk menyelenggarakan Mendeley workshop berikutnya jadi semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih